Seorang wanita menjadi korban pemerkosaan dan juga pelecehan oleh tiga orang pemuda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan ironisnya, dua di antara tiga pelaku merupakan anak pejabat di Kabupaten Goa. Tragis, seorang wanita diperkosa dan dilecehkan oleh tiga pemuda di dalam mobil. Dengan keberaniannya, korban akhirnya melapor ke polisi. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan, langsung menangkap tiga pelaku. UC, 24 tahun, merupakan mantan kekasih korban. Sementara MR, 24 tahun, dan MQ, 21 tahun, teman pelaku. Yang merupakan anak pejabat pemerintahan di wilayah Kabupaten Goa. Di hadapan polisi, UC, yang merupakan pelaku utama mengaku melakukan ruda paksa bersama dua rekannya di atas mobil dinas milik Pemda Kabupaten Goa. Di apartemen Vida Piu, dengan menggunakan kendaraan apa kita jemput? Mobil Kijang Innova. Kijang Innova, warna apa mobil? Warna hitam. Mobil dinas? Iya. Siapa yang punya mobil dinas itu? Mobilnya teman. Mobilnya teman? Iya. Bersama siapa yang kita jemput korban? Bersama Kamil, Lilo, Ucob, berumpat. Korban diancam dan dipaksa untuk melayani pelaku UC, sedangkan dua pelaku lainnya MR dan MQ, bersembunyi di bagasi belakang mobil. Korban sempat melawan sampai akhirnya mobil dinas Kabupaten Goa terperosok dan menarik perhatian warga. Pelaku itu melakukan hubungan yang tidak senonoh terhadap pacaranya dengan cara paksa atau katakanlah diperkosa. Nah, kemudian setelah melakukan kegiatan itu, pelaku itu turun dari mobil. Ya, tanpa sengaja si korban ini kaget. Tiba-tiba di dalam mobil itu muncul dua orang laki-laki. Hingga kini, aparat Satres Krim Polres Goa masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pelaku dan menyita mobil dinas yang digunakan melakukan ruda paksa sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam pidana 12 tahun penjara. Prayudal meleporkan untuk NET.